Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ada apa? Kok Anies Baswedan ditolak? Anies Baswedan datang ke Lampung Banner tolak capres intoleran bertebaran Siapakah mereka? Tidak lain di mana-mana Anies Baswedan selalu ditolak Tapi yang menolak hanya segelintir orang Seolah-olah ada gaib, ada jin atau setan Karena tiba-tiba ada Kalau memang dia berani, tunjukkan saja Kan begitu logikanya Dan bahkan menurut saya pribadi Ketika ada penolakan kok hanya segelintir orang Ada apa? Ya jangan-jangan inilah yang kemudian bisa dibayar Bisa tidak Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen Seperti ini Ini komentar-komentar netizen Anies Baswedan datang ke Lampung Banner tolak capres intoleran bertebaran Ada apa? Kok Anies Baswedan di mana-mana selalu ada penolakan Ada apa? Itulah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita Apakah seperti ini terus? Wallahualam Alhamdulillah makin cinta Pak Anies Baswedan Semua orang tahu ya Muaranya ke arah mana Sudah mulai panik ya Para cebong dan pendukungnya Dipasangnya tengah malam Udah mana berani mereka pasang di siang hari Betul ada apa? Jadi ya kalau seperti ini saya kira Yakin dan saya yakin Dan saya yakin yakinnya itu bayaran Jadi kalau memang dia dibayar Wallahualam Hanya dibayar berapa kok bisa mau Daripada nganggur mungkin ya Sana sini ya Mungkin belum cari pekerjaan dan apa Ya pada akhirnya mau tidak mau Ya terima dengan hal itu Dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya Itu adalah para cebong dan baser Yang memberikan apa namanya penolakan Terhadap Anies Baswedan Dianggap intoleran dan sebagainya Begitu kan Dan bahkan ya Menurut saya pribadi ya langkah ini Langkah yang kacau begitu kan Ya pada hakikatnya ya Anies Baswedan Hanya dideklarasikan di koalisi perubahan Lalu kemudian tiba-tiba banyak orang yang menolak begitu Itulah ya para lawan-lawan mereka ya Tidak mampu untuk bernerasi yang baik Akhirnya jalan tengah dilakukan begitu kan Jalan pintas yaitu penolakan terhadap Anies Baswedan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Beritanya seperti ini Ini beritanya Anies Baswedan datang ke Lampung Banner tolak capres intoleran bertebaran Dikutip dari demokrasi ya Bakal calon presiden Anies Baswedan Datang ke provinsi Lampung Untuk melakukan separi politik Sabtu 25 Februari 2023 Sejumlah titik yang didatangi Anies Di Lampung diantaranya ke Pasar Natar Waihui Lampung Selatan Dan juga ke Lampung Tengah Saat Anies Baswedan mengunjungi Pasar Natar Lampung Selatan Sabtu 25 Februari 2023 Disambut meriah oleh para pedagang Dan penghujung Pasar Natar Wow yang menyambut kedatangan Anies Baswedan Sangat luar biasa begitu Banyak begitu kan Kenapa yang nolak hanya segelintir orang Itulah yang kemudian Kenapa bagi para cebung dan basur Sudah takut kepada Anies Baswedan Ya pada akhirnya gini Anies Baswedan Tidak ingin menjadi calon menjadi presiden Begitu kan Ya pada akhirnya menurut saya pribadi Langkah-langkah seperti ini Ya mencederai demokrasi kita Begitu kan Ya pada akhirnya orang-orang akan berpikir Wah inilah Anies Baswedan yang harus kita cinta Kan seperti itu logikanya Begitu kan Walaupun banyak yang menolak Tapi hanya segelintir orang Begitu kan Dimana letak logikanya Begitu ya kalau menolak dengan masa yang banyak Doang kan begitu Selain disambut antosias Para relawan dan masyarakat Kedatangan Anies Baswedan ke Lampung Juga disambut Banner dan sepanduk barisan penolakan Di sepanjang jalan Lintas Sumatera Jalinsum Natar Terpampang sejumlah banner Penolakan kedatangan Anies Baswedan Di sejumlah titik Dari pantauan banner tersebut Bertuliskan penolakan Anies Baswedan Yang dianggap presiden Yang didukung oleh Kelompok intoleran Tapi mana begitu Intoleran yang mana Begitu kan Jadi Anies Baswedan waktu di DG Jakarta Sudah mendukung saudara-saudara kita Begitu kan Membantu ya Finansial saudara-saudara kita Baik non-muslim Islam dan sebagainya Begitu Kok dicap sebagai intoleran Ada apa Begitu kan Ya Pada hakikatnya Orang-orang yang bernerasi seperti itu Tidak mampu Kita berpikir seperti itu Tidak mampu Untuk melawan Derasi-derasi yang baik Begitu kan Ya Mau tidak mau Jalan pintas yang dilakukan Yaitu adalah Ngoceh ya Mengkritik Menyalahkan Lalu kemudian apa Membenci dan sebagainya Begitu kan Memberikan edukasi Yang negatif Begitu kan Padahal rekam jejak Sampai kapanpun Tetap ada Begitu kan Sudah tahu sendiri Seperti apa Kasus hari ini Terhadap penganiayaan Si David Begitu kan Ayahnya David Rekam jejaknya Tahu sendiri Seperti apa Begitu Dan bahkan Saya tidak mendukung Siapa-siapa Semuanya salah Begitu kan Bahkan semuanya Akan ada rekam jejak Begitu Itu konsekuensi Bagi kita Begitu Dari pantauan Banner tersebut Bertuliskan penolakan Anies Baswedan Yang dianggap Presiden yang didukung Oleh kelompok intoleran Waspada Tolak presiden yang didukung Kelompok intoleran Tolak capres intoleran Tolak capres penipu Demikian tulisan Dispanduk itu Selain itu Terpampang juga Banner lainnya Yang menolak Anies Baswedan Sebagai calon presiden Yang mendukung Negara hilafah Dengan foto Anies Baswedan Mengenakan Peci hitam Bahkan Tolak calon presiden Yang mendukung Negara hilafah Tolak capres intoleran Tolak capres Penipu Tulis banner Yang lainnya Bahkan Wakil warga Sekitar berarti Natar bernama Prianto Mengatakan Banner tersebut Sudah terpasang Sejak Jumat 24 Februari 2003 malam Bahkan Namun warga Tidak mengetahui Siapa yang memasang Banner yang dianggap Ujaran kebencian itu Bahkan Sudah ada Dari semalam Tapi tidak tahu Siapa yang pasang Mungkin bisa jadi Kelompok pembenci Anies Baswedan Kata Prianto Saat ditemui Ya bisa jadi Seperti itu Kelompok-kelompok Yang tidak suka Kepada Anies Baswedan Lalu kemudian Apa yang terjadi Begitu kan Yang terjadi Itu adalah Gonggongannya Begitu kan Terus kemudian Tolak capres Penipu Intoleran Dan sebagainya Kok seperti itu Begitu kan Logika-logika Sebagai bangsa Dan berdegara Yang mengandung Sistem asas demokrasi Kok seperti itu Begitu Bukankah kita Dibangun bersama-sama Bangsa ini Begitu kan Secara demokratis Nilai-nilai demokratis Kita harus terapkan Begitu kan Ya pada hakikatnya Para cebong dan baser Mana mungkin Berfikiran seperti itu Begitu kan Berfikiran ya Pada hakikatnya Ya Kebencian yang ada Itu adalah Kebencian Begitu kan Kalau memang ada Yang menyuruh Ya siapa yang Siapa yang menyuruh Begitu kan Dibayar berapa Begitu kan Ya pada hakikatnya Sampai ke apapun Rekat jejak itu Pasti ada Segala perbuatan Apapun ya Dalam hidup kita Itu punya konsekuensi Camkan itu Begitu kan Dalam artian bahwa Ya boleh Anda Mengkritik Anies Baswedan Tapi jangan Ada rasa kebencian Kepada sesama bangsa kita Begitu kan Itulah yang kemudian Narasi-narasi Yang kemudian Mulai dari Wan Abu Terus kemudian Kadrun Terus kemudian Yaman Dan sebagainya Dituduhkan kepada Anies Baswedan Intoleran Dan sebagainya Begitu Ada apa Begitu kan Jangan-jangan Yang bermain selama ini Ya Para cebong dan baser Wallahualam Tapi kami pribadi Kita menghargai itu Begitu kan Tapi perlu diingat Bahwa kita itu demokrasi Begitu kan Mau kesana Kesini Kesana Kesini Yang penting Membangun bangsa Bersama-sama Itulah yang harus kita dukung Begitu kan Jangan hanya Percuma kita mendukung ACB Tahu-taunya Rezim kita Seperti itu Begitu kan Contoh kasus Begitu kan Yang sekarang itu Bapaknya yang Menganiaya itu Yang bekerja di Pajak luar biasa Begitu kan Bahkan punya kekayaan 56 miliar Begitu kan Dari mana uang itu Sedangkan rakyat Dicekik dengan Pajak sana sini Sedangkan anaknya Mewah-mewahan Begitu Ada apa Saya tidak mendukung Siapa-siapa Tetapi Dalam hal seperti itu Kekerasan dan sebagainya Itu adalah musuh kita bersama Kira-kira seperti itu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa di youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih